Oke, selanjutnya tiga buah lampu-bumpung lamp masing-masing dengan resistansi R sama dengan 15 Ohm dihubungkan dengan sebuah baterai E6V Tentukan resistansi ekivalen atau resistansi pengganti untuk ketiga lampu-bumpung lamp Tentukan arus dari baterai Jadi, bila pencerahan lampu sebanding dengan daya resistor yaitu IR kuadrat, daya resistor itu I kuadrat R Jelaskan lampu bola mana yang paling terang nyalanya Oke, jadi kita mencari resistansi ekivalen Ini tadi resistansinya berapa? 15 Kalau ini 15, ini 15, maka totalnya ini adalah 30 Dan resistansi totalnya itu adalah paralel 30 dengan yang ini Kalian adalah 30 kali kali 15 dibagi 30 ditambah 15 30 kali 15 dibagi 45 1 hingga 10 Kalian adalah 10 Ohm Kalau F totalnya itu adalah 10 Ohm 10 Ohm Maka arusnya, arus yang diberikan oleh tangannya ini adalah B dibagi dengan F total Tidak lain adalah 6,10 atau 0,6 Ampeng Bila kecerahan lampu sebanding dengan daya resistor Jelaskan lampu bola mana yang paling terang nyalanya Jadi, ini kan langkaian paralel Langkaian paralel Jadi, VAC VAC itu kan selalu sama VAC itu dari titik sini ke sini Masalahnya dari titik sini ke sini itu bisa lewat sini Bisa lewat sini Bisa langsung lewat tengah Berarti ini selalu 6V Oke Jadi, daya yang di tengah VAC tengah Itu sama dengan Di kuatkan R atau V Kuatkan R gitu ya Ini 36 dibagi dengan 15 36 kali 36 Jolet-jolet ke 12 Ini berapa nih Pokoknya inilah 12 kali 36 per 5 Oke ya Nah Nah, terus Oh ini Kita cari arusnya yang Arus yang lewat I Itu adalah V per R Seri gitu ya Maksudnya yang VAC yang kiri Bersama dengan 6 dibagi dengan 30 Seperti 5 Nah Nah Untuk masing-masing resistor Di sisi kiri Eh Dayanya Daya Daya Resistor AC kiri gitu ya Sama dengan I kuatkan R gitu ya Sama dengan Seperti 25 Kali kan 15 Dan ini adalah 3 per 5 Kecil banget Sebenar Oh Kilih ini Ini P nya 6 ini ya Anda Sama Kekil banget Cuma 3 per rumah Yang 1 wajar 12 kali 36 Ini Maksudnya Ini 36 V wajar Itu kan 6 kali 6 Ya Ini 5 Oh Ini Berarti 12 Berarti ini 12 per 5 Ini kan Masuk akal Duh Atau Lalu jauh Jadi Jelas ya Yang paling terang itu Pasti yang Di Tengah Gitu Karena ya Dibandingkan D3 per 5 12 per 5 Jauh lebih besar Begitu kan Sampai jumpa